Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore dan juga malam Bagi teman-teman semua Selamat datang kembali di channel seputar petanakan Oke, kali ini seputar petanakan Mau memberikan informasi tentang Bagaimana sih cara membuat Pelet kelinci Bagi kalian yang penasaran, check it out Yang belum like silahkan like Yang belum subscribe silahkan subscribe Karena gratis Yang perlu dipersiapkan Yang pertama kita harus mempersiapkan Alat dan bahannya dahulu guys Jadi inilah bahan-bahannya Dan juga alat-alatnya yang harus kita gunakan Jadi sebenarnya Kalau kita mau menyusun Pelet untuk kelinci Itu komposisinya bermacam-macam guys Dan ini salah satu komposisi Dari seputar petanakan yang berikan Untuk kalian semua Nah ini digunakan untuk menyusun Pelet jadi ya 11 kg Kalau kalian mau membuat 1 kg 2 kg Ya gak masalah Tinggal nanti Dibagi-bagi aja Ini komposisinya Semoga bahan-bahan yang Seperti yang akan berikan ini Bisa tersedia semua ya guys Di sekitar teman-teman semua Dan bisa membantu untuk Kalian membuat dari peletnya sendiri Nah ini tempatnya nanti Untuk menyimpan pelet sendiri guys Oke setelah semuanya bahan tersedia Setelah itu kita lakukan penimbangan ya Penimbangan ini sesuai dengan komposisi Yang telah seputar petanakan berikan di awal tadi Untuk perbandingannya Penimbangan ini ya Untuk bahan pakannya Harus benar-benar pas Kalau kelebihan ataupun kekurangan Nantinya berefek terhadap Kandungan Dari hasil pelet kelincinya sendiri Bisa nanti kelebihan Ataupun kekurangan Penimbangnya ini guys Harus benar hati-hati Jangan sampai bahan pakannya terbuang Terbuang sia-sia Atau malah dibuang-buang Tuh nanti malah jadinya Mubazir guys Nah setelah ditimbang semuanya Baru kita campurkan menjadi satu Nah kalau bisa nih Bahan pakan yang banyak Itu disusun di paling bawah Kemudian yang paling sedikit Itu diletakkan di paling atas Agar apa sih? Agar campuran dari bahan pakan ini Tercampur secara berat Sebenarnya kalau bahan pakannya banyak banget Itu kita mencampur pakai mesin Gak masalah Tapi karena ini punya seputar petanakan Hanya bahan pakannya sedikit Makanya kita mencampurkannya secara manual guys Oke setelah itu Nanti kita campur dengan air ya Airnya ini Yang penting bahannya tidak terlalu Encer ya guys Setelah itu Kita masukkan sedikit demi sedikit Bahan pakan ini yang telah kita campur Kedalam mesin palet Sebenarnya untuk mesin pembuat palet itu ada dua Yang pertama ada paleter Paleter ini seperti ini Seperti gambar di video ini Namanya paleter Kalau ekstrader itu beda lagi guys Tapi fungsinya sama untuk membuat palet Nah bedanya ekstrader sama paleter itu apa sih? Kalau paleter nih Ketika semua bahan itu sudah tercampur Nah kita bisa nih langsung memasukkan ke dalam mesinnya Tetapi kalau ekstrader Ketika bahannya itu sudah tercampur semuanya Maka kita harus Mengukusnya terlebih dahulu Sebelum kita masukkan ke dalam mesin Jadi itulah perbedaannya Nah untuk waktu yang recommended nih Buat teman-teman semua Jika membuat palet Yaitu usahakan pagi hari guys Jam 5 Ataupun jam setengah 6 Itu gak masalah Biar selesainya Itu tidak terlalu siang Karena setelah bahan pakan ini Selesai dibuat palet Maka harus dijemuh Untuk memasukkan bahan pakannya Ini harus sedikit demi sedikit ya guys Agar mesinnya sendiri ini tidak macet Nah untuk palet yang hancur nih Ataupun yang kecil-kecil Itu sebaiknya Kita ambil dan juga Kita lakukan penggilingan lagi Ataupun dibuat proses pemeletan lagi Agar nanti hasilnya bagus guys Dan tidak hancur-hancur gitu Nah setelah selesai di palet nih Kita jemur guys Untuk penjemurannya Ini usahakan maksimal Sampai jam 3 Ataupun jam setengah 4 sore Itu gak masalah Yang penting paletnya udah kering guys Kalau gak kering Nanti kalau kita simpan Takutnya nanti malah berjamur Kalau berjamur Yaudah Udah gak bisa diberikan Kepada kelinci lagi guys Nah ditakutkan seperti itu Makanya harus Benar-benar sampai kering Untuk penjemurannya sendiri Setelah selesai dijemur nih Maka selanjutnya Kita lakukan proses pengayakan Nah tujuannya untuk apa sih Untuk memisahkan Antara palet yang hancur Dan juga yang Tidak hancur Nah untuk palet yang Hancur sendiri nih Ini bisa kita lakukan Pemeletan lagi Ataupun kita buat palet ulang Ataupun kalau kita males nih Mau Menet lagi Nah Untuk Yang hancur ini Bisa kita Campurkan ke dalam Tanah Bisa untuk Kita menanam tanaman Ataupun yang lainnya Tapi kalau mau dibuat Karkunji Ya gak masalah Setelah itu Kita simpan ya guys Di tempat yang aman Memakai ember tadi Oke teman-teman semua Mungkin cukup itu Dari sudah gunakan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa